oke sekarang kita ke circunference dan alkaleng jadi keliling lingkaran sama panjang busur jadi kalau keliling poligon tadi istilahnya perimeter kalau lingkaran itu istilahnya adalah circunference jadi dua-duanya keliling cuman beda untuk penggunaan katanya saja perimeter buat poligon circunference buat lingkaran di lingkaran itu ada yang namanya busur jadi nanti kita juga disini akan membahas mengenai panjang busur circunference dari lingkaran itu merupakan jarak sekeliling lingkaran jadi ini nih kalau misalnya kita lihat di gambarnya nih dari awal sampai balik lagi ke situ jaraknya berapa untuk setiap lingkaran untuk semua lingkaran rasio dari circunference pada diameter itu adalah sama jadi rasionya itu selalu sama rasio ini yang kita kenal sebagai V nah teorema 11.6 ini dikatakan bahwa keliling lingkaran C adalah sama dengan P D atau bisa juga ditulis dengan 2P R dimana D itu adalah diameter dan R itu adalah jari-jari kita mau melihat contoh pertama kita punya lingkaran dengan jari-jari 6 berapa kelilingnya kemudian jari-jari lingkaran dengan keliling-lingkaran 31 meter round decimal answer to two decimal places gitu jadi disini yang pertama kita mau mencari keliling-lingkaran jika diketahui jari-jari yang kedua kita disuruh mencari jari-jari jika diketahui keliling-lingkaran bulatkan menjadi dua desimal gitu kita lihat yang pertama bahwa C itu akan sama dengan 2P R karena yang diketahui R ya radius atau jari-jari 2P R berarti 12 kali P P itu sendiri 3,14 kalau kita pakai kalkulator terus kalau kita kali disini kurang lebih 37,70 jadi keliling-lingkarannya ini sekitar 37,70 kemudian tadi kelilingnya sudah diketahui 31 kemudian berapa jari-jarinya berarti 31 sama dengan 2P R sehingga kita dapat R nya itu adalah 4,93 nah sekarang ke panjang busur arc length itu merupakan sebagian jadi panjang busur itu portion of the circumference jadi sebagian dari keliling-lingkaran kita bisa kita bisa menggunakan ukurannya dalam degree bisa juga nanti ukurannya itu dalam bentuk apa namanya sebagian dari keliling-lingkarannya itu ini kolorinya dari yang circumference dalam dalam sebagian dalam sebagian dalam sebagian dalam sebagian rasio panjang busur yang diberikan terhadap keliling itu sama dengan rasio ukuran dari busur tersebut terhadap 360 nah jadi panjang busur AB disini ya dibagi dengan keliling-lingkaran ini sama saja dengan ukuran busur AB dibagi dengan 360 sebelum-sebelumnya kan kita berbicara mengenai ukuran busur ukuran busur itu dipertahui dari sudut pusat yang memang ada di hadapan busur tersebut gitu nah sekarang bukan lagi ukuran busur yang itu tetapi panjang busur gitu tapi rasio panjang busur dengan keliling-lingkaran itu akan sama dengan rasio ukuran busur yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya dengan 360 jadi kalau misal kita mau cari berapa panjang busur AB itu akan sama dengan ukuran busur AB berarti kan sama aja dengan sudut pusat yang ada di hadapan busur AB ini dibagi dengan 360 dikali dengan 2 PR nah kemudian kita punya semi-circle setengah lingkaran setengah lingkaran ini berarti keliling lingkarannya itu setengahnya dari keliling lingkaran dan busurnya itu adalah 90 ya berarti nanti the length of 90 is one quarter of the circumference jadi kalau misal semi-circle itu di 180 maka panjang dari busur yang 90 derajat ini merupakan seperempatnya dari keliling lingkaran karena kan 90 per 360 ya 90 per 360 kan seperempat seperempatnya dari keliling lingkaran kita contoh dua contoh dua dilihat disini ada busur AB sudut pusat yang dihadapan busur AB itu adalah 52 kemudian jari-jari lingkaran ini 5 cm berarti nanti panjang busur AB itu akan sama dengan 50 besar sudut AB berarti 50 50 per 360 kali 2 PR R 5 yang A dapat panjang busurnya 4,36 yang B panjang busurnya sama jari-jarinya yang berbeda sehingga diperoleh panjang busur CD ini akan sama dengan 50 per 36 kali 2 P kali 7 kemudian yang C yang C ini panjang busur EF nya berapa kalau sudut pusat nya itu 100 kalau sudut pusat 100 kemudian EF ini ada di hadapan sudut pusat tersebut maka besar sudut EF eh besar sudut besar busur EF itu pasti 100 juga 140 360 dikali 2 P R itu akan sama dengan 12,22 cm panjang busur EF segitu nah kita sudah mencari mengenai panjang busur kita sekarang mau melihat mengenai ukuran-ukuran yang lainnya jika diketahui yang lainnya jadi kalau tadi kan sesuai dengan teoremanya sekarang kita lihat yang A lingkaran R pusatnya R kita disuruh mencari kelilingnya diketahuinya disini sudut pusat sama panjang busur gunakan kolor yang tadi panjang busur peki dibagi dengan keliling lingkaran itu akan sama dengan besar busur peki ukuran busur peki dibagi dengan 360 ukuran busur peki ini sama dengan sudut pusat yang berhadapan sama busur peki art leng atau besar busurnya panjang busurnya sudah diketahui 3,82 kemudian kelilingnya kita tidak tahu karena yang ditanyakan itu adalah kelilingnya 2PR kemudian mpeki 60 kemudian dibagi 360 sehingga dari sini kita dapat 2PR itu akan sama dengan 6 kali 382 jadi 2PR 22,92 ini keliling lingkarannya circunference nah sekarang kita disuruh mencari ukuran busur X Y kalau diketahui jari-jari dan diketahui panjang busur sama dengan yang tadi menggunakan color A length of X Y dibagi dengan keliling lingkaran panjang busur dibagi dengan keliling lingkaran akan sama dengan ukuran dari busur dibagi dengan 360 sehingga dari sini kita dapat panjang kok panjang ukuran ukuran X Y itu adalah 135 derajat kemudian di sini kita mau circumference circumference apa nih jadi membandingkan 2 keliling lingkaran kita punya ban A dan ban B ban yang A itu memiliki diameter apa namanya pelok peloknya itu 14 inch sedangkan tebal bannya itu di 5,1 inch sedangkan ban yang B ini diameter peloknya itu di 15 inch sedangkan lebar bannya itu di 5,2 inch yang ditanya adalah how many revolution does each tire make while traveling 100 feet katanya kayaknya gini jadi kalau misal si dalam 100 dalam jarak 100 kaki itu akan ada berapa putaran gitu yang dihasilkan oleh ban kedua ban jenis ini jadi kan kita tinggal bandingkan aja kelilingnya ya keliling lingkaran yang pertama dengan keliling lingkaran yang kedua berapa kemudian bagi dengan yang 100 feet itu bagi dengan keliling lingkarannya baru kita dapat di situ revolutionnya putarannya nah disini dilihat di solusinya ban yang A diameternya itu 14 yang peleknya berarti kalau kita bagi 2 ini 7 sehingga ban A ini jari-jari keseluruhan lingkaran A berarti akan dengan 7 ditambah 5,1 gitu sehingga kalau misal kita cari seliling lingkarannya 2PR 2 kali oh ini langsung 2 kali 5,1 ditambah 14 ya sama aja 2 jadi ini ini adalah kelilingnya 2PR R R nya kan ini 7 ditambah 5,1 7 ditambah 5,1 ini kemudian dikalikan dengan 2 nah oh ini pakai PD ya PD oke jadi dapat di sini putarannya itu adalah 15,8 yang A sedangkan yang B itu di 15,0 ini dipindahkan dulu ke inci ya karena biar satuannya sama gitu 100 feet itu sama dengan 1200 inci nah kalau misal melihat begini berarti lebih banyak putaran band yang lebih besar diameternya dibandingkan dengan putaran band yang kecil diameternya oke kita lihat di sini yang finding arc angle jadi kita mau mencari berapa panjang busur tracknya terlihat di sini jari-jarinya itu ada R1 ada R2 kemudian ini ada S R1 itu di 29 R2 itu yang track yang keduanya itu di 30,25 kemudian temukan distance around lane 1 sama distance around lane 2 berarti lane lane 1 ini yang hijau ini R1 keliling lingkaran yang R1 yang lane 2 ini yang setelah yang hijau berarti yang tadi diketahui R2 jadi yang 1 2S 2S kenapa 2S kan di sini ada sisi yang pertama ini yang pertama terus lingkaran kenapa menjadi satu ini setengah lingkaran yang sebelah kiri yang kanan juga setengah lingkaran jadi dapat di sini panjang lintasannya adalah 400 untuk yang hijau kalau yang set apa namanya sebelah yang hijau setelah yang hijau itu di 407,9 meter makanya kalau misalnya lomba lari kan startnya suka dibedakan yang paling luar itu startnya lebih jauh dibandingkan dengan yang paling dalam biar nanti lintasannya juga sama jadi startnya dibedakan karena lintasannya beda panjangnya kelilingnya beda oke ini tentang panjang busur dan ukuran busur jadi bedakan panjang busur dan ukuran busur dari sekarang terima kasih part ini kita lanjutkan ke part berikutnya terima kasih